baru kayak gini kan dipasang disini, dikasih lem kayak gitu menurut saya, nah ini dikasih tingginya harus 190 terus jadi enggak pakai apa ya fotokopian lagi misalnya kantor viva atau viva office area area medis nomor Halo Mersa berjumpa lagi dengan aku di channel pojibu, nah kali ini aku berada di stadion gelora bungtomo lagi untuk melihat update-update terbarunya, nah kira-kira ada update apa aja saksikan terus bagi yang belum subscribe pencet tombol subscribe terus like comment dan juga share ke teman-teman kalian semuanya terima kasih pemirsa ini adalah update terbaru dari kondisi lapangan stadion gelora bungtomo hari ini kalian bisa lihat tanpa ada perbedaan warna rumput di sebelah utara dan selatan karena barusan ada pemotongan rumput pemirsa dan pemirsa ini adalah situasi terbaru di ruangan ini ya di dalam dan pemirsa ternyata disini itu ada papanama ruangan ya kecil-kecil seperti ini jadi semua ruangan yang ada di stadion dan gelora bungtomo nanti akan ditempelkan ini tidak pakai fotokopian lagi pemirsa dan ini semua ruangan ini kayaknya nanti aku akan ajak kalian untuk melihat bagaimana pemasangannya pokoknya tonton terus video ini ya di jantelkan bagi tempat atau di tim itu mas bisa di tempat bisa di tempat bisa di tempat atau di tempat bisa di tempat bisa di tempat bisa di tempat ke modal sisinya tergantung posisinya ya ini namanya apa ini namanya apa papan lama kecil gitu ya aku akrilik akrilik dari bahan-bahan ini Nah seperti ini bentuknya, semuanya serba hijau, bonek, ini adalah papan namanya untuk petunjuk, seperti ini. Jadi pengirsa, nanti itu akan dipasang di depan pintu-pintu dan ruangan-ruangan. Papan namanya tadi, untuk petunjuk ya, ini ruangan apa, ini buat apa, begitu. Dan harusnya aku kasih contohnya, nanti kayak gini loh. Kayak gini kan dipasang di sini. Terus nanti kayak pintu itu nanti akan dikasih, dikasih. Jadi nggak pakai itu, nggak pakai ini, fotokopian kayak gini. Nah nanti akan dipasang kayak gini di sini ya. Jadi nggak pakai fotokopian. Dan pengirsa ini adalah view lapangan hari ini. Kalian bisa lihat di sebelah selatan, belum dipotong ya. Denning sebelah utara, sudah dipotong rumputnya. Kalian lihat perbedaan warnanya. Tuh. Ini adalah update-an hari ini. Maksudnya aku ajak kalian untuk melihat bagaimana pemasangan Papan nama tadi ya. Itu adalah sealer. Sealer mana ya? Sealand. Iya. Dengan lem sealan. Ini adalah ruang kantor LOC ya. Kalau LOC, itu ruang kantor Viva. Dikasih lem kayak gitu menurut saya. Jadi biar nanti merekat. Nah ini dikasih lem kayak gini menurut saya. Berapa saja juga? 190. 190. Terus dari tempat ke sini? 5 cm. Itu diukur ya teman-teman. Sudah ukurannya. Diukur. Dari ini 150 cm. Kemudian ke kanan itu 5 cm. Lalu nanti ditempelkan Papan nama petunjuk ini ya. Nah misalnya jadi tidak ngawur ya. Ini diukur-ukur dulu. Disesuaikan dengan Standarnya. Tingginya 190 cm. Terus kemudian ke kanan 5 cm. Lalu ditempelkan papan nama petunjuk ini Sebagai petunjuk. Ini adalah kantor. Kantor LOC. Eh GC. D-O-B-C-O-B-C-O-B-C. Ambilan. Patan nama petunjuk. D-D-D. Sajim. Khas ya. Warna hijau. Serba hijau semua ya. Nomor saya ini tingginya Tingginya harus 190 cm. Terus jarak antara Papan nama dengan pintu itu 5 cm ya pemirsa. Jadi ini diukur-ukur dulu. Tuh. Ini tingginya harus 190 cm. Ini juga ada perlaksanaan di kantor LOC. Lock office ya. Lock office. Tingginya 190 cm. Terus jarak kesininya harus 5 cm gitu pemirsa. Terus jarak kesininya harus 5 cm gitu pemirsa. Ceremonia. Makasih Viva. 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 Nah misalnya 190 cm ya tingginya. Terus jarak pintu ke ke apa papan nama itu 5 cm begitu. Jokur lagi ini kantor Viva. Ada pemasangan papan nama kecil ini. Sepertinya. Jadi enggak pakai apa ya. Fotokopian lagi misalnya. Kantor Viva. Atau Viva office. Seperti ini temen-temen. Pemasangannya seperti itu. Di lem pakai apa? Silen. Silen. Lem silen. Ini kayak lem kaca ya. Lem kaca. Lem kaca. Kasinya. GBT Stadium. Kantor Viva. Viva office. Lalu disini kita. Kantor Viva. Atau Viva office. Hasilnya nanti seperti ini pemirsa. Bukan fotokopian lagi ya. Ini lebih bagus. Ini di lantai berapa? 4. 4. Ini di lantai yang 4 ya. Medikal area. Area medis. Zona interaksi. Dan yang lainnya warna hijau. Cuma ini warna hitam. Ini lemas dekat mas. Kompon press. Nah seperti ini pemirsa ya. Pemasangan hari ini. Silahkan komen di kolom komentar. Jadi gak pakai fotokopian lagi pemirsa. Silahkan di komen. 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 Nah seperti ini. Nah pemirsa ini untuk mengukur kemarin ya. Ini mengukur titik koordinat lampu yang di lapangan kemarin. Oke pemirsa terima kasih buat kalian semuanya yang sudah nonton videoku. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat. Jangan lupa di pencet tombol subscribe-nya. Terus like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.